Bisnis coba-coba atau coba-coba bisnis? Halo good people, balik lagi sama aku Ganjarage, Paper Clocks. Oke teman-teman, gimana gambarnya nih? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku pengen bahas salah satu keresahanku belakangan ini nih. Banyak yang DM aku tentang topik ini teman-teman. Mas, saya mau nyoba usaha kecil-kecilan. Atau banyak juga yang ngomong, mas saya pengen nyoba-nyoba usaha. Enaknya usaha apa ya? Wait, wait, wait. Bentar, bentar nih. Mungkin kata-kata ini udah gak asing atau udah sering kalian denger. Atau bahkan yang sering kalian ucapkan sendiri gitu kan. Apakah ada yang salah gitu kan? So teman-teman, sebelum aku bahas untuk tema kali ini. Kayak biasanya bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah. Klik tombol loncengnya juga. Nyalain notifnya, like kalau misalnya kalian suka video ini. Share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat. So teman-teman, langsung aja kita mulai bahas tentang tema kali ini. Oke, kita balikin lagi ke pertanyaan yang tadi. Apakah ada yang salah sama statement di atas tadi? Nah, kalau menurutku ya teman-teman, kalau menurutku itu ada. Nah, dimananya mas? Ini adalah masalah mindsetmu ya teman-teman. Jadi, ketika kamu berpikiran atau ngomong seperti itu, otomatis kata-kata itu secara gak langsung akan menancap di dalam alam bawah sadar kita. Nah, ketika kamu bilang, mas aku pengen coba-coba bisnis, enaknya bisnis apa ya? Itu kan udah menggambarkan kalau kamu sebenarnya gak ada niat, gak ada kemauan yang maksimal untuk menjalankan suatu bisnismu gitu kan. Kok bisa mas? Karena ada kata-kata, mas aku mau coba-coba bisnis gitu kan. Jadi, kalau nyoba-nyoba itu kan konotasinya kayak, kalau misalnya gak sukses, kalau misalnya gak jalan, yaudah. Kalau misalnya jalan, ya Alhamdulillah kayak gitu kan. Trust me, kebanyakan orang-orang yang di awal udah mikir seperti itu, ketika dia udah memulai suatu bisnisnya, yang dalam artian bisnis coba-cobanya tadi, kemudian mereka ada masalah atau ada problem di situ, itu pasti gak lama bakalan dia tutup bisnisnya gitu. Kenapa? Ya itu tadi temen-temen, karena dia udah berpikir, dia udah menancapkan mindsetnya, kalau misalnya dari awal, ini adalah coba-coba kayak gitu kan. Otomatis nanti kalau misalnya ada masalah, ah ya wis lah gitu kan. Misalnya masalahnya berat gitu kan, ya mungkin gak ok-nya di sini, atau gak apa ya, gak passion-nya di sini kayak gitu kan. Toh ya masih nyoba-nyoba gitu. Si, berapa banyak yang orang seperti itu? Nah beda dengan beberapa orang atau temenku juga, banyak temenku juga yang memang dari awal, mereka itu udah mendeklir, jadi mereka itu udah, apa ya, udah say word gitu loh. Jadi aku pengen buka usaha, aku pengen berbisnis. Nah, semua yang aku temui punya cerita di masa lalu, yang ujung-ujungnya tuh bakalan ke mindset yang, itu tadi dia udah mendeklir bahwa, aku pengen jadi pengusaha, aku pengen sukses kayak gitu. Dan akhirnya mereka mati-matian gitu di awal, jadi ada masalah sikat, ada masalah sikat gitu loh. Jadi gak, apa ya, gak gampang menyerah. Jadi seperti itu. If they can survive or success in here, they will be die. Jadi gak ada kata mundur temen-temen. Ya kan, ada problem solving, ada masalah selesaikan kayak gitu. Bukan malah kabur, atau mungkin akan buka bisnis yang baru gitu, ketika menemui suatu permasalahan. Nah, trust me, kalian nih bakalan nemu masalah lagi kalau misalnya, apa ya, ada masalah di bisnis, kemudian kalian tutup, buka baru lagi, pasti bakalan ketemu gitu. Jadi muter terus aja. Nah, saranku, mending hadapin gitu, ada masalah, yaudah terjang gitu kan, selesaikan gitu. Bukan malah dihindari. Jadi seperti itu. Sebenarnya yang terpenting itu bukan di masalahnya, teman-teman, tapi gimana caramu menyikapi, menyelesaikan masalah tersebut. So, jadi intinya di video ini apa sih gitu kan, kok ngomongnya ngalor ngidul gitu kan. Nah, disini aku sebenarnya pengen ngomong. Kalau misalnya kalian berpikiran, pengen buka bisnis, coba-coba gitu kan, mending jangan bisnis, mending kerja ikut orang gitu. Karena mindset ini bikin kalian sering gak bisa menyelesaikan masalah yang ada di bisnis kalian, kalau misalnya ketemu sama masalah tersebut. Dan lebih gampang menyerah ketika ketemu dengan masalah yang baru. Memulai bisnis itu harus, apa ya, dengan segenap jiwa dan raga gitu kan. Ya, ibarat kata nih, kalau misalnya udah terlanjur basah gitu kan, yaudah sekalian nyemplung, renang sampai tujuan gitu kan. Jangan malah balik lagi gitu ya. Sayang aja gitu. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk video singkat ini. Sukses terus buat kalian yang nonton ini, yang ngambil jalan sebagai seorang pemisnis atau seorang pengusaha, baik yang sudah menekuni ini bertahun-tahun, ataupun yang mungkin masih baru terjun atau yang mau terjun di dalam dunia bisnis. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Tetap semangat, walaupun di dalam kondisi seperti ini, pasti ada jalannya. So, teman-teman, stay safe, stay strong, never give up, paper cloud, out. Baik, teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax